Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Kali ini merupakan modul praktikum klimatologi Lanjutan dari modul 3 tentang visualisasi data Kalau yang kemarin kita sudah visualisasi data dengan grafik sederhana Kemudian kita sudah visualisasi dengan wireplot Sekarang kita mau visualisasi menggunakan salah satu perangkat lunak untuk visualisasi data Namanya plot composer dari program atau software mic21 Agar kita lebih banyak lagi tujuannya untuk punya varian dalam menampingkan data Khususnya data-data time series dengan deret waktu yang panjang Nah berikut ini kita akan belajar tentang plot Selanjutnya yang terakhir itu adalah menggunakan layout atau template visualisasi data dari Ocean Data View Nah pada modul kali ini itu yang akan dicontohkan adalah data angin yang sudah kita olah di beberapa praktikum sebelumnya Dan untuk diketahui data ini tidak melulu mesti data angin saja yang bisa digunakan memvisualisasikan data dengan menggunakan plot composer Data lain juga bisa Cuma berhubung karena kita praktikum menggunakan data arahan dengan kecepatan angin Maka data yang kita gunakan disini adalah data kecepatan angin Nah sebelum mempelajari ini Kalian-kalian mesti download dan install dulu softwarenya Ini software ini Mac0 atau Mac21 Oke Ini mesti di download dan di install Nah untuk link download serta cara installnya ada di video tutorial yang pernah saya buat Nanti saya akan tampilkan atau saya sertakan link download softwarenya dan link untuk video tutorial cara install di deskripsi modul atau deskripsi video dari modul hari ini Yang pertama ya kita ambil data angin kita ya data angin yang sudah kita olah di praktikum sebelumnya Ini datanya Data yang di sheet 1 aja yang berisikan data olahan awalnya Nah nanti seperti biasa saya hanya mencontohkan satu data saja Kemudian nanti sedangkan mahasiswa saya khususnya yang sedang praktikum mata kuliah ini bisa menggunakan data sesuai dengan data yang telah dibagikan Jadi kalau di plot composernya Mac21 itu yang dibutuhkan kalau untuk data angin dan kecepatan angin adalah Arah datang ya kemudian kecepatan sudah pasti Lalu waktu Jadi data yang dibutuhkan adalah ini Arah datang dan kecepatannya kemudian waktu Oke ini data kita udah ada ke minimized dulu Lalu kita buka softwarenya Softwarenya sorry Nah nanti ketika software Macnya sudah dibuka Kira-kira interface awalnya seperti ini Oke Ini software Mac ini untuk modeling hidrodinamika ya Mulai dari kita bisa buat model arus Model gelombang laut Model perubahan baris pantai Model tumpahan minyak di laut oil spill Dan bahkan model transport sedimen Jadi dan itu bisa dikombinasikan semua modelnya Sehingga kita bisa menerjemahkan proses hidrodinamika yang terjadi di laut seperti ini Nah awal mulanya kita bisa pilih new file Atau dari file new baru pilih file Ini bisa sama aja Kalau mau lebih ringkas kita tinggal pilih icon ini New file Nanti akan muncul interface seperti ini Ya Ada seperti ini Kalau nanti tampilannya tidak seperti ini Tinggal pilih ini aja Nah biasanya kalau di awal mula tampilannya seperti ini Cuman kalau mau lebih sederhana kita melihatnya gini aja Lebih gampang carinya Lalu Kita pilih make zero Lalu kita pilih time series Seperti ini Nah nanti akan muncul interface baru lagi seperti ini Kita bisa pakai blank time series Kalau blank time series ini Kita bisa pilih parameter atau variable yang mau digunakan Contoh seperti ini Kita pilih blank time series ya Nah ini kita bisa atur Kita bisa mau menampilkan data apa Kalau misalkan mau menampilkan data ketinggi gelombang laut Misalkan Kita bisa ganti ini menjadi Significant wave height ya Ketinggi gelombang laut signifikan Nah ini kita bisa ganti ini Kemudian satuannya juga kita bisa ganti Mau meter atau satuannya fit atau kaki Kemudian kalau kita mau tambahkan periode gelombang Misalkan kita tinggal insert Lalu kita tinggal cari wave period disini Atau periode gelombang laut Tinggal kita cari Seperti ini Tinggal kita cari aja mana wave period Wave period Nah ini Atau kalau kita mau pakai wave height Ini juga bisa Ini kita mau nambahkan apa Misalkan Kedalaman ada water depth disini Sorry Nah ini water depth Nah jadi kalau blank time series Kita bisa atur kita mau tampilkan apa Seperti itu Nah tapi kalau My 21 sendiri ya Ini dia sudah ada template khusus Kalau di time series ini Template khusus untuk angin Nah ini Wind ini Jadi nanti ketika kita buka Nah Parameter yang digunakan itu Udah wind velocity Atau kecepatan ya Atau angin Dan wind direction Arahnya Jadi kita tinggal Kita gak perlu mencari item variable Yang mau digunakan lagi Seperti itu Jadi Berhubung kita menggunakan data Kecepatan angin Maka kita Langsung saja seperti ini Kita pilih new file Pilih make 0 ya Kemudian pilih time series Kita pilih wind Nah nanti muncul seperti ini Tinggal kita buat Titelnya Atau judulnya Misalkan Data Angin Artikum Kalau nanti kawan-kawan bisa sesuaikan Dengan data angin yang kawan-kawan gunakan Nah kemudian Disini ada waktu Yang mesti kita isikan Datanya Waktu ini Kita tinggal Cocokkan Dengan data kita Nah kita balik ke data kita Nah kita lihat Kita punya data Mulai Tanggal 1 Januari 2020 Jam 12 Dini hari Sampai Tanggal 31 Januari Jam 11 Nanti kawan-kawan tinggal sesuaikan Nah jadi Kita balik ke mic nya Nah ini kita atur Tanggal Bulan 1 Tanggal 1 2020 Ini jamnya tinggal diganti 12 00 Ini juga ganti 00 Ini kita ganti AM Seperti ini Nah ingat kalau di laptop saya ini Saya menggunakan Kalendernya US format ya Jadi bulan dulu Baru tanggal Jadi kalau laptop kawan-kawan menggunakan Formatnya Bukan US format Maka Ketiknya Yang diketikkan Pertama adalah tanggal Seperti itu Nah kemudian Kita punya data itu Per jam ya Kalau per jam Nah ini Time step Ini harus kita perhatikan juga Time step itu Kita ini datanya adalah Per jam Karena datanya 24 jam Ini data per jam Tapi kalau dia data per hari Ya Yang kita isi adalah Ini Days nya Jadi karena kita punya data per jam Maka days Kita biarkan 0 Ya sorry Kita biarkan 0 Nah kemudian Kita isi Data di Time step nya jam Bukan hari Karena kita punya data per jam ini Dari jam 00 Jam 1 Jam 2 Begitu seterusnya Nah kita lihat Interval Interval Jam tiap datanya Berapa jam sekali Kalau kita punya Disini adalah Satu jam sekali Maka Di time step Ini kita isikan Satu jam Seperti itu Kita isikan Nah days nya Kita biarkan 0 Oke Lalu Number of time step Berapa Nah number of time step Kita balik lagi ke data Kita lihat Kita pergi ke data Paling bawah Kita bisa lihat disini Nah ini 66 97 Ya kan Kalau bingung Tinggal caranya seperti ini Kita balik ke paling atas Kita blok data Paling pertama ya Kita blok ke bawah semua Seperti ini Lalu kita lihat di pojok sini Jumlah data kita 6696 Oke Ingat 6696 Maka Di number of time step Ini kita isi 6696 Lalu kita klik ok Nah maka kita akan dapat User interface seperti ini Nah kita bisa lihat Data kita dimulai dari Tanggal 1 Januari Jam 12 Dini hari Sampai yang terakhir Adalah Jam 11 malam Oh sorry Ini ada yang salah Oh sorry ini Ada yang salah Jadi Data yang dimasukkan Bukan 6696 Lupa Karena Data kita yang di awal ini Data 9 stasiun Harusnya sih 1 stasiun aja Per stasiun harusnya Jadi Ini kita Kalau udah terlanjur buat Seperti ini Kita bisa edit begini Kita pilih edit Lalu kita pilih properties Kemudian kita balik ke data Kita pakai Jangan data sheet 1 Tapi data sheet 2 Yang udah kita pisahkan Per stasiun Seperti ini Yang udah kita pisahkan Per stasiun 9 stasiun Nah seperti ini Lalu kita blok Lakukan hal yang sama Kita pilih data paling atas Kita blok gini Kita lihat 744 data Bukan 6696 6696 Itu adalah Data yang 9 9 stasiun Nah ini berarti Kita ganti 744 Oke ini udah kita ganti Oke jadi kita udah ganti 744 Jadi Pas data kita itu Di tanggal 31 Bulan Januari Jam 11 malam Nah ini 743 Kenapa? Karena kalau di mic itu Startnya from 0 Jadi dari 0 Bukan dari 1 Makanya di 743 Nah Setelah seperti ini Kita Save dulu Kita pilih save as Kemudian kita simpan Dimana kita Mau menyimpan data ya Kita simpan aja Di Data praktikum kita Kita cari foldernya Nah disini Kita bisa bikin Data Angin Mic Misalkan seperti itu Lalu Kita balik ke Excel Kita balik ke Excel Kita Cari data Kecepatan Ini Kita blok semua Datanya Sorry Eh Kita blok semua Sampai data terakhir Sampai sini Lalu Kita pindah ke mic Nah ini Kita blok gini Kita tinggal control V Atau kita paste aja Seperti ini Atau kalian bisa pilih edit Paste Seperti itu Oke Ini dia Grafik kecepatan anginnya Ya Ini bisa digeser nih Seperti ini Kemudian Kita copy juga Eh Arah Ini Arah datang ya Arah datang ini Kita copy Seperti ini Lalu kita paste di Degrees ini Nah ini arahnya Kenapa dia sepertinya grafiknya Karena arah itu kan dia sampai 360 Sementara kecepatan itu hanya Rentang 0 sampai sekian Belas Atau mungkin sekian puluh gitu Maka grafiknya jadi seperti ini Tapi tidak ada masalah Nah Oke Kalau sudah kita save ya Sudah kita save Kemudian kita close Ini kita close aja Setelah kita save kita close aja Lalu kita baru buat Grafik composernya Atau kita Visualkan datanya dalam bentuk grafik Pertama Kita buka new file Ya Lalu kita pilih Max 0 lagi Ya Lalu kita pilih ini Plot Composer Oke Nanti akan muncul Tampilan seperti ini Pertama kita akan Buat plot Windrose Terakhir kita akan Buat plot Time series Direction plot Jadi untuk data ini Kita akan buat Dua model grafik Atau dua model plot Ini kita Save dulu Ya Kita pilih save us Karena kalau kita pilih save Ya Pilih save biasa Yang muncul begini Nah ini kita nyari lagi Report Jadi lebih gampang kalau kita Milih save us Nah seperti ini Nah kita akan buat disini Namanya Rose plot Rose plot mic Ini aja Oke nanti kalau udah ter save Ada namanya disini Lalu kita pilih plot Lalu kita pilih insert new object plot Nah ini banyak plot Kita bisa pilih plot yang mana Tapi kalau angin Biasanya kita Makenya Rose plot Sama time series Direction plot Nah nanti kita akan Gunakan kedua plot ini Kita pertama Mulai dengan Rose plot terlebih dahulu Kita klik dua kali di Rose plot Lalu kita pilih ini ya Magnitude and direction Lalu kita pilih ini Kemudian kita cari data yang Kita gunakan Ya Data yang kita gunakan Kita simpan dimana Nah ini Data angin yang ini ya Oke Kemudian klik ok Lalu kita klik ok Ya Nanti setelah kita Klik ok Muncul datanya disini Lalu kita ke subseries Ke subseries Ini Time series datanya Mulai tanggal berapa sampai berapa Kita bisa Nah Untuk data ini Kalau di mic Kita bisa Sama seperti dengan Wire plot Kita bisa modifikasi Kita mau tampilkan data Dari tanggal berapa Sampai tanggal berapa Nggak mesti 100% semua data Kita tampilkan Kita bisa atur disini Kalau mau cuma sampai tanggal 15 Kita tinggal ganti 15 disini Seperti itu Nah ini kita biarkan aja Lalu ke data class Nah ini data class ini untuk range Ya range kecepatan Sama seperti wire plot juga Nah ini kita ganti Kalau kita Kalau kita Karena kita pakai 8 arah mata angin Maka circle sektornya Kita bikin 45 Tapi kalau kita Menggunakan 4 arah mata angin saja Utara timur laut Eh Utara timur selatan barat Kita pakai yang 90 Seperti itu Terus Number of delimiter nya Kita ganti 9 Kita pakai 9 aja Seperti ini 9 kategori boleh Atau mau pakai 5 juga boleh Bebas Nggak ada masalah Kita bisa pakai 10 juga Nggak ada masalah Bebas saja Kita pakai 10 deh Biar lebih Varian gradasi warnanya Lebih kelihatan Kemudian ini warna Kita bisa ganti-ganti Mau pakai warna yang mana Bebas Seperti itu Terserah seleranya Ya Mau pakai yang Seperti ini Atau mau pakai yang rainbow Ini terserah Bebas saja Nah kemudian di Palet title ini Kita ganti dengan Kecepatan angin Karena ini data Kecepatan angin ya Dalam kurung Meter per sekon Di plotting Ini kita bisa edit nanti Tergantung grafiknya Seperti apa Kita bisa Ini kita centang aja Lock Lock size of count nya Lalu kita pilih ok Ya Kemudian kalau tampilan jadi sebesar ini Kita bisa klik kanan dulu Ini file name legend Kita hilangkan Supaya gak ada Ini gak ada data ini Legend nya ini Maksudnya ini Nama dimana data disimpan Jadi ini kita bisa hilangkan Lalu ini kita ganti ke 50% Kalau mau dilihat Tapi kalau masih terlalu besar Seperti ini Kalian bisa turunkan ke 25% Seperti ini Nah kemudian Kita biasanya Kita lihat dulu di 50% Ini kita bisa naik turunkan dulu Kita lihat Nah Kalau sudah seperti ini Kalau dirasa ukuran ininya cukup Ya Atau Proporsional Sudah proporsional Baru kita Buat Ukuran dari layout nya Ukuran dari layout nya itu Kita klik dulu disini Sampai muncul garis hitam begini Lalu kita pilih plot Kita pilih size plot Nah ini Ganti dengan Kalau Kita akan buat Kalau Wind rose itu Rose plot itu Kita selalu pakai yang Model plot nya Persegi ya Jadi kita bisa buat Ukuran 350 350 Lalu klik ok Nah seperti ini Lalu kita pilih 25% Nah dia akan posisinya Persegi nih Sama lebar Dan tingginya sama ukurannya Kemudian Kalau dirasa ukuran Lingkar Size Dari Com nya ini terlalu besar Kita bisa klik kanan Properties Lalu di plotting Nah di log of size Com nya ini Kita bisa ganti Misalkan 5 Kita bisa lihat kalau 5 Nah dia jadi lebih kecil Tapi kalau Terlalu kecil Kita bisa naikkan ke 7 Terserah Yang mana yang lebih proporsional Menurut kalian Nah seperti ini Misalkan Oke Kalau sudah Nah sekarang kita export grafiknya Tapi sebelum itu Kita save dulu Kita save Kemudian kita bisa Export grafiknya Export data ini Jadi gambar Klik kanan ya Baru kita pilih Save to bitmap Nah seperti ini Lalu formatnya Kita ganti GPEG Kemudian ini Kita ganti ke 8000 Ya Nah nanti yang bawah ini Akan menyesuaikan sendiri Lalu kita pilih Tempat penyimpanannya Nah disini Kita bisa buat Disini Namanya Roast plot 1 Misalkan begitu Lalu klik ok Nah biarkan dia nge-save dulu Nah kalau sudah Nanti kita akan dapat Grafik kita seperti ini Nah ini Nah ini Hasil Layout kita tadi Nah ini dia Gambar grafik kita tadi Kita bisa lihat Arah angin dominannya Datang dari mana Nah cara membacanya Tergantung Data yang dimasukkan Kalau misalkan kita menggunakan Arah anginnya adalah Arah datang ya Maka cara membaca Grafik ini adalah Bisa dilihat bahwa Angin sangat dominan Bertiup dari arah utara Dan timur laut Tapi kalau kita masukkan Itu data tersebut adalah Data arah kemana angin bertiup Maka kita bisa baca Grafik ini sebagai Angin pada daerah tersebut Sangat dominan bertiup ke arah utara Dan ke arah timur laut Seperti itu Jadi cara membaca grafik Rose plot ini Tergantung Data Direction yang digunakan Apakah itu Arah datang Atau arah Arah kemana Angin bertiup Seperti itu Nah ini yang Kelas yang tadi ya Kelas yang udah kita buat Seperti itu Oke Nah ini Plot pertama Rose plot Kemudian kita akan Buat juga Time series Direction plot Nah seperti apa Bentuknya Kita akan Lihat sendiri Kita akan Coba juga Kalau ini sudah Ya ini sudah Kemudian Kita save as dulu Save as Kemudian Kita ganti namanya Direction Plot Oke Kalau sudah Nah ini Kita klik Kita delete aja Kemudian kita pilih Plot lagi Insert new plot Object Lalu kita pilih Time series Direction plot Nah Kemudian Akan muncul interface Seperti ini Lalu kita pilih Ini New item Kita pilih lagi Data Angin yang kita Sudah buat tadi Di data time series Lalu ini Kita centang Kita centang Centang Satu atau centang Cintang dua-duanya Terserah Tapi kita centang Dua-duanya Karena kita mau lihat Kecepatan dan arahnya Lalu kita klik ok Kemudian Ini kita bisa ganti Namanya Mau pakai bahasa Indonesia Bisa Nah speed ini Kita ganti ke Bahasa Indonesia Aja ya Kita ganti Kecepatan Angin Kemudian Yang ini Arah Angin Kalau mau lebih detail lagi Arah Datang angin boleh Seperti itu Lalu kita pindah ke X axis Disini kita X axis ini Menunjukkan waktu Dan ini kita sama Seperti Rose plot tadi Kita bisa Pilih Mau menampilkan data tersebut 100% Atau Cuma Rentang berapa hari saja Bisa Tinggal kita sesuaikan Disini Nah ini Karena ini adalah Waktu Maka kita bisa buat Annotation Atau Judulnya Adalah Waktu Dalam kurung Hari Per jam Karena data kita Data Satu hari Eh data setiap hari Selama satu jam Per satu jam Sorry Kemudian ke Y axis Nah Y axis ini Nanti kita bisa Atur Datanya ya Mau Tampilan seperti Nah kalau Y axis ini Ini menunjukkan Rentang Kecepatan Anginnya Jadi kita bisa Buat disini Annotation atau judulnya Kecepatan Angin Meter Per second Lalu kita Pindah ke Curves Nah ini Untuk Grafiknya Biasanya Yang Grafik yang bagus Terus dari Hasil plot Composer Time Series Direction Plot ini adalah Yang menggunakan Ketebalan garis 0,25 Jadi kita bisa ketik 0,25 Oke Nah kemudian Line color nya Kita mau grafik kita Warna apa Mau warna hitam Mau warna biru Warna merah Itu terserah Kita pakai Yang biar lebih agak Berwarna Kita pakai warna merah Lalu kita geser Kesini Oke Nah ini Warna untuk Grafik dari Direction nya Contohnya seperti apa Nah ini kita lihat Nah setelah ini sudah selesai Nah kita ke text annotations Ini kita bisa beri judul dari Si grafik sendiri Nah kita bisa buat Arah Dan Kecepatan Angin Bulan Januari Tahun 2020 misalkan Atau kita bisa buat Fluktuasi F lebih Ini lagi Fluktuasi arah dan Cepatannya bulan Januari Tahun 2020 Dimana seperti itu Misalkan Kalau sudah kita klik ok Nah Kemudian Kalau sudah seperti ini Seperti biasa Kita klik kanan Lalu kita ganti File name legend Kita hilangkan Oke Kalau sudah seperti ini Kita Pilih plot Kita pilih size Nah kalau untuk grafik Seperti ini Kita akan buat dia Persegi panjang Jadi Lebarnya Kita buat 350 Tingginya Kita bisa buat Rentang 75 Sampai 100 Tergantung Proporsionalnya Seperti apa Kita akan coba buat di 85 Oke Nah dia seperti ini Nah ini kita bisa Naikkan jadi 50% Supaya lebih lihat Tanjelas atau Kalau masih bisa 75 Seperti ini Kalau 75 dia kepotong ya Nah kita buat gini aja 50% Nah ini Ini dia grafiknya Jadi Bisa dilihat Ini grafik kecepatan anginnya Dari Dari Kita besarkan sedikit dulu Kecepatan angin ini Dari tanggal 1 Januari Hingga ke Yang terakhir itu Tanggal 31 Januari Nah sedangkan Yang biru ini Panah ini Ini adalah Menunjukkan Arah datangnya angin Ya Jadi Kita bisa lihat Tanggal 1 Januari Ini Sampai ke tanggal sekian ini Arah anginnya Dari mana aja Kita bisa baca Dari utara Dari mana segala macam Ini menunjukkan Arah angin bertiup Kalau yang rose plot Tadi kan Kita hanya bisa lihat Secara General saja Kita gak tahu Arah yang dari utara itu Bertiup dari tanggal berapa Sampai berapa Arah dari Timur laut itu Dari tanggal berapa Sampai berapa Nah kalau Dari graphic time series Direction plot ini Kita bisa perhatikan Pergerakan arah datang angin Per hari per jam Jadi kita bisa lihat Ini dia Diwakilkan oleh Tanda panah Tanda panah ini Arah ini Nah ini Kalau dia miring begini Berarti sekitaran dari timur laut Misalkan seperti itu Tinggal kita sesuaikan dengan data kita saja Kalau dia tegak lurus seperti ini Berarti ini Murni dari utara Seperti itu Nah itu Itulah Time series direction plot Kita bisa melihat Grafik kecepatannya Fluktuasi kecepatannya Nah kalau gak suka warna merah Tinggal kita ganti Kalau misalnya udah terlanjur Terbuat seperti ini Kita bisa klik kanan di grafiknya Pd properties Nah kita bisa ke Curves tadi Nah ini tinggal kita ganti Line color nya Warna hitam Warna biru Terserah Lalu klik ok Nah nanti akan muncul seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Nah kita save dulu Tandanya udah di save ya Ini kalau kita edit misalkan Misalkan kita mengedit Sorry Misalkan kita mengedit Atau apapun gitu Kita Merubah sesuatu ya Di data kita Misalkan kita mau Biar hitam Eh gak jadilah Merah gitu Eh salah Sorry Nah misalnya kita gak suka merah Kita ganti hitam Nah ini kan berubah Nah tanda dia Plot ini Sudah Atau belum di save Nanti di judul ini Di judul Datanya ini Atau nama filenya ini Ada kata modify Kalau ada kata modify Itu artinya data kita belum di save Jadi kita save dulu Nah kemudian Kita pakai merah aja Gak usah pakai yang hitam Nah kalau sudah ya Sudah seperti ini Kalau sudah seperti ini Baru kita export lagi Seperti biasa Kita klik di grafiknya Lalu kita export Klik kanan Save to bitmap Ini jpeg Kemudian ini Kita ganti ke 8000 lagi ya Ini tujuannya apa Supaya Ukuran filenya Tidak di bawah 1 MB Gitu di bawah 1 MB Karena kalau dia di bawah 1 MB Biasanya ketika file itu Kita pindahkan ke Dokumen ya Apalagi kalau kita Di dokumen kita itu Kita Di word itu Kita lupa mengatur Settingan Do not compress Image file Maka gambarnya akan di compress Dan jadi pecah Seperti itu Maka di setting aja Ke 8000 ya Supaya Pixelnya besar Sehingga Ukuran filenya besar Ketika dia di zoom Dia gak pecah Atau ketika dia dipindahkan Ke word Gambarnya gak pecah Seperti itu Nah kemudian kita Bisa buat gini Time series plot Seperti itu Nah semakin besar Ukuran yang kita Tuliskan disini Maka proses Savingnya juga Lebih lama gitu Tergantung Kecepatan laptopnya Nah Kalau sudah jadi Nanti gambarnya Seperti ini Seperti ini Kita bisa lihat Model data yang Dihasilkan Seperti itu Ini datanya Kita bisa lihat Kecepatan angin Yang kita miliki Dengan Satu lagi data Grafik Windows kita Yang ini Nah ini Sorry Grafik ini Ini adalah Representasi atau Penjabaran data Dari si Rose plot ini Seperti itu Nah kalau ini yang We're plot kita miliki Pemarin pada Pratikum sebelumnya Jadi dia kalau kita Perhatikan Memiliki pola yang sama Sama yang Antara We're plot Sama Mike Namun yang Mike Jauh lebih Apa ya namanya Lebih bagus lah Gambarnya kelihatan Seperti itu Oke Jadi seperti itu aja Untuk Visualisasi data Menggunakan plot Composer Mike 21 Dan Plot Composer ini Macem-macem Sebenarnya Gak hanya ini sebenarnya Plot Composer itu Banyak modelnya Tinggal kita pakai Mau yang mana Tergantung penggunaan datanya Tapi kalau Untuk data time series Biasa kita bisa pakai Time series plot Kalau time series plot ini Beda dengan Time series direction plot Adalah Kita tidak ada Grafik Arah seperti ini Nah biasanya Kalau time series plot ini Kita bisa pakai untuk Data pasang surut Seperti ya Data tinggi gelombang Dan periode gelombang Atau Kalau memang Kombinasikan Data tinggi gelombang Dengan Periode gelombang Kita bisa pakai Time series plot yang tadi Tapi kalau dengan Tinggi gelombang Dan arah gelombang Baru kita bisa pakai Time series direction plot ini Seperti itu Nah nanti Dari plot series ini Kita juga bisa Mengcompare Atau membandingkan Kecepatan angin dengan Tinggi gelombang laut Misalkan seperti itu Kalau kita mau Membuat data Prediksi gelombang laut Menggunakan data Kecepatan angin Seperti itu Jadi macam-macam plot Composer atau Graphic plot yang Dimiliki Mac21 ini Yang bisa kita gunakan Nah sehingga Setelah Kalian punya Mulai dari Membuat Grafik sederhana Menggunakan Mac 21 Ini akan Memberikan Varian Yang lebih beragam Buat kalian nantinya Kalau membuat Laporan akhir Skripsi Tesis atau disertasi Tidak melulu Harus membuat grafik Menggunakan Microsoft Excel Saja seperti itu Dan grafiknya Jauh lebih menarik Dan jauh lebih simple Pembuatannya Seperti itu Baik Untuk mahasiswa saya Tutorial ini Kerjakan sesuai dengan Data yang kalian miliki Kalau di tutorial Seperti biasa saya Hanya menggunakan Satu data saja Tapi kalau Buat mahasiswa saya Yang sedang praktikum Matakulih klimatologi Laut ini Wajib menggunakan Semua data Yang kalian miliki Yang 9 stasiun itu Bikin secara Terpisah Boleh Atau Mau membuat Dalam satu grafik Berisi 9 data Pun gak ada masalah Kalau mau buat Seperti itu Nanti Bisa Saya tunjukkan Lagi Caranya Membuat Satu Apa ya Membuat satu Data Eh Satu grafik Dalam 9 data Setelah ini Eh satu Sorry Satu grafik Terisi 9 data Nanti setelah ini Kita akan buat lagi Nah nanti kalau Untuk yang ini Kita bisa buat terpisah ya Kalian buat terpisah 9 stasiun Artinya nanti Kalian akan punya 9 windows Dan 9 time series Direction ini Ini grafiknya Akan punya 9 Oke Nah sekarang Satu lagi Grafik Time series Perbandingan data Ya perbandingan Kalau Yang mau digunakan itu Perbandingan 9 data Ingat Eh Kita kan punya 1 9 data nih Seperti yang ini Kita Akan Contohkan Ya kalau Sama seperti Kayak kita Membuat grafik Sederhana di excel Ya Yang Berisikan Eee Perbandingan Nah ini Seperti ini Perbandingan Lebih dari Satu stasiun ya Kita akan buat Grafik yang seperti ini Tapi Menggunakan Port composernya Mac 21 Oke Eee Ini Kalau sudah Seperti biasa Supaya gak Kita pilih file Save as Seperti ini Kita buat Sini Time series Graphic Gitu Kenapa Saya milih Save as Sebenarnya Karena gini Kalau kita mau buat New Cari-cari lagi Plot Composer lagi Gitu kan Begini Nah terbuka Seperti ini Ribet Jadi lebih bagus Save as aja Langsung ada Save as Pas ganti namanya Langsung ada Nah ini tinggal dihapus Dan data sebelumnya gak akan hilang Nah kita save Lalu kita pilih Seperti biasa Plot Insert new plot object Lalu kita pilihnya yang ini Tab series plot Oke Kalau sudah seperti ini Kita masukkan dulu Data Data angin kita Kita masukkan Speed Seperti ini Nah ini tinggal kita ganti Jadi Namanya jadi Kecepatan angin misalnya Oke ini Kita ganti Waktu Hari Per Jam Ini Kecepatan angin Matter Per Per Termin Curve nya Ini gak apa-apa Hitam 0,25 Seperti biasa Nah ini Kita bisa ganti Perbandingan Nah Karena kita mau membandingkan data Kecepatan angin Bulan Januari pada Masih-masih stasiun nah karena kita akan pakai 9 data ya sesuai jumlah stasiun kalian bisa buat berarti ini nggak usah kita buat kecepatan angin deh kita buat sini stasiun 1 seperti itu nah ini oke kan dulu aja sip nah plot size-nya kita ganti 350 yang ini 85 oke udah nih save nah kan kita belum punya data yang kita kan tadi di data time-series kita hanya masukkan data stasiun 1 kan gitu ya nah sekarang kita akan masukkan 9 data tapi kalau mau nggak ribet caranya seperti ini ini udah kita save kan ini kita new kita bisa oh nggak usah nggak usah new kita gini aja kita open kita cari data data time-series angin kita nah nih data angin mic nah ini ya kita bisa tambahkan datanya kita edit ya beli properties nih kita bisa insert 12345678 karena kita ada 9 stasiun dan kita mau nambahkan data angin 8 stasiun lagi nah ini kita tinggal ganti dulu pertama biar nggak bingung stasiun 2 kemudian ini stasiun 3 sorry ini kita ganti stasiun 4 stasiun 5 terus kebawah stasiun 6 stasiun 7 dan stasiun 8 terakhir stasiun 9 oke nah kemudian yang ini kita ganti ke wind velocity nah biar gak capek scrollnya kalian klik kayak gini sampai dia terblok biru kalian ketik aja W nah ini nanti dia ada langsung di W tinggal kita scroll dikit aja lagi seperti itu nah kita tinggal cari ini ya wind velocity kita sama dengan yang diatas kita cari kalau enggak kalian bisa ketik gini wind velocity oke kita ketik aja dikit wind V dia akan langsung ketemu wind velocity nah seperti itu terus terus sampai ke stasiun 9 Hai kenapa wind wind direction yang enggak dimasukkan karena kita disini mau membandingkan Oh mau kita bandingkan adalah wind speed ya bukan eh arahnya gitu loh jadi kita cukup memasukkan si wind velocity aja gitu enggak perlu wind speednya gitu Nah kalau udah sebelumnya kita klik oke nanti akan muncul eh tabel baru sampai ke ujung sampai stasiun 9 ya udah nih kita balik ke Excel kita ke sheet 2 tempat data yang udah dipisahkan per stasiun Nah kita tinggal copy data kecepatan kita balik untuk stasiun 2 kemudian eh stasiun 3 kemudian eh stasiun 3 eh salah tinggal kita copy stasiun 3 ya Hai sebut tidak ke paste di Indonesia kemudian kau bridges Hai terus kemudian vaya stasiun 4 khasut which threshold nya sebut hai nah ini stasiun 4 Jon Hai tertinggal copy juga stasiun 4 hainel kele压kan stasiun 5 Avoc recapatan angin lima kemudian enam lagi ya stasiun enam terus stasiun tujuh stasiun tujuh tujuh mana dia kecepatan dulu ya stasiun tujuh sebenarnya ini bisa dilakukan langsung di awal tadi ya cuman saya lupa maunya kita masukkan semua aja langsung data sembilan stasiun tadi tapi nggak ada masalah stasiun lapan sip terakhir stasiun sembilan oke oke udah jadi nah ini tinggal di save udah kemudian ini bisa di close nah ini kita bisa properties ini kita bisa hapusin sebenarnya tapu saja deh ini dulu nah kita new lagi data angin mic nah ini dia ini kita ambil speed ini tadikan stasiun satu ya cindua dan tiga empat lima Aduh saya punya ini ke kecilan enggak bisa di ini oke ini nanti ini sebenarnya karena grafik Oh dari maknya enggak support untuk ini enggak bisa Scroll dia nah bisa ternyata pakai pakai anda panah ternyata oke nah ini udah kita centang semua ya saya nggak bisa Scroll karena dia grafik ukuran layar untuk maknya enggak enggak sama dengan laptop laptop terlalu besar layarnya sehingga tampilannya jadi putus-putus kayak gini harusnya sih enggak harusnya ini bisa di Scroll oke ini udah sembilan stasiun kita bisa oke nah ini yang speed kita ganti jadi stasiun satu stasiun satu oke ini udah nggak usah berubah nah ini dia udah oke seperti ini warna tinggal kalian sesuaikan tinggal kalian ganti sesuka hati sesuai selera mau yang warna apa nih biar kontras sedikit kita ganti warnanya oke nah ini bisa diganti dengan 0,25 semua jangan di enter ya tekan aja ke klik aja di bawah atau panah bawah kalau di enter ntar dia oke maksudnya langsung muncul grafiknya Hai strukturasi di judul udah tadi karena kita udah sempat buat ya kalau kita oke kan nah ini dia tuh Hai jadi kita bisa lihat strukturasi eh dari grafik kita kecepatan angin di sembilan stasiun itu sakit mata ya nengoknya tapi nggak apa-apa cuman ini kayak ginilah contohnya grafiknya kalau kita mau tampilkan sembilan sembilan stasiun ya kalau kita gabungkan jadi satu grafik jadi varian datanya bisa kelihatan di setiap stasiun pada waktu yang sama kecepatannya berapa kita bisa lihat di mana stasiun yang paling tinggi kecepatan anginnya atau paling kuat dan mana stasiun paling lemah kecepatan anginnya kita bisa lihat seperti ini nah ini untuk menggambarkan grafik time series dari data lebih dari satu stasiun nah setelah itu caranya sama kita tinggal klik kanan save to bitmap kita ganti ke 8000 kita simpan kita buat sini time series 2 aja terserah deh mau nama apa oke seperti ini lalu kita dapat grafiknya seperti ini kira-kira tuh saya bisa lihat datanginnya nah ini kita bisa lihat perbandingan jadi kira-kira seperti ini kalau time series aja jadi itu aja artinya kita punya tiga varian plot untuk menggambarkan data angin yang kita miliki akan mulai dari raw plot time series direction dan time series yang biasa dari satu plot composer mic kita bisa punya banyak sebenarnya banyak yang bisa kita tampilkan tapi umumnya ya umumnya kalau orang menggambarkan data kecepatan angin umumnya kalau menggunakan mic 21 dia menggunakan satu dua ada seluruh dari grafik plot composer yang barusan kita kerjakan jadi terserah sesuai kebutuhan dan sesuai keinginan seperti itu baik sampai disitu saja untuk modul tentang visualisasi data menggunakan plot composer mic 21 untuk mahasiswa saya yang sedang praktikkan klimatologi tugasnya adalah ke semua grafik plot composer yang sudah kita kerjakan tadi itu kalian kerjakan untuk masing-masing 9 stasiun kalau grafik yang terakhir yang time series ini kalian bisa langsung gabungkan seperti ini aja gak apa-apa salah tapi kalau untuk yang wind rose dan time series direction plot itu kalian kerjakan satu-satu artinya nanti kalian akan punya 9 grafik rose plot dan 9 grafik time series direction plot seperti itu oke selanjutnya mungkin selanjutnya nanti ada tentang plot composer menggunakan ocean data view nah kalau ocean data view ini nanti kita akan coba juga jadi salah satu varian lagi untuk visualisasi sebuah data seperti itu nanti akan kita lakukan di video selanjutnya selanjutnya setelah itu kita akan masuk ke peramalan gelombang laut dan yang terakhir kita akan membuat model gelombang laut model hidroninimika gelombang laut pada praktikum kali selanjutnya baik itu saja selamat belajar semoga video ini membantu untuk semuanya termasuk khususnya mahasiswa mahasiswa saya tetap sehat dan saya akhiri selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati